Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara menyambungkan kamera V380 tanpa menggunakan jaringan internet jadi ini hanya menggunakan jaringan wifi yang tidak ada internetnya untuk menghubungkan dua kamera ini ke satu aplikasi tanpa menggunakan jaringan internet dibutuhkan alat semacam ini jadi ini fungsinya untuk memancarkan wifi dan menyambungkan ke HP serta kamera ini dan ini tanpa menggunakan jaringan internet jadi kita manfaatkan untuk jaringan wifi nya saja ini saya hubungkan kameranya ke adaptor selamat menikmati selamat menikmati ya must ter Elsa mens total jadi ini dicari dulu wifi nya pengaturan masuk ke wifi aktifkan wifi nya nah ini ini adalah yang depannya mv ini adalah 12 ini kameranya sedangkan ini adalah routernya untuk hotspot wifi nya sudah saya kasih nama lalu masukkan sandi nya jadi itu sudah saya setting memang supaya tidak supaya ada sandi nya sambungkan nah ini terhubung tersambung tidak ada internet jadi wifi nya ini tidak ada internet nah ini pv tidak memiliki akses internet oke selanjutnya kita masuk ke aplikasi v380 nya selanjutnya kita coba masuk saya lewat yang ini saja selanjutnya continue saya tidak register karena untuk percobaan aja langsung saja ditambahkan kameranya ujinkan ini bisa lewat di scan lalu masuk ke wifi yang tadi masukan password nya masukan password nya confirm lalu pilih kameranya lalu pilih kameranya Imi... ini... belas tersiap nahταomatis Noway... ada meny Francisql nah itu sudah connect kita klik finish ini misalnya home terus finish lalu ini coba dibuka nah ini sudah terbuka kameranya selanjutnya akan saya coba tambahkan kamera satunya lagi ya di scan yang satunya selanjutnya pilih wifi nya ini password wifi nya confirm lalu pilih jaringan untuk kameranya yang ini ini adalah password kameranya bedroom saya kasih nama bedroom misalnya nah ini sudah connect dua-duanya jadi ini ada dua kamera yang sudah connect untuk membuktikannya apakah bisa dua kameranya ini langsung dilihat kedua-duanya bisa dicoba lihat ini kamera kita buat dua kamera nah ini jadi dua-duanya ini bisa kita lihat bersamaan ini akan saya tutup yang disini semuanya bergerak ini jadi dua kamera ini bisa bekerja secara bersamaan tanpa menggunakan jaringan internet ini akan saya gerakkan yang disini yang sebelah kiri ini yang atas nah itu kearah yang agak berbeda misalnya ini di jendela yang sebelah kiri ya ini jendela sebelah kiri selanjutnya ini untuk yang kamera sebelah kanan saya lihatkan ke jendela sebelah kanan nah seperti ini jadi dua-duanya bisa diaktifkan secara bersamaan selanjutnya selanjutnya ini akan saya turunkan yang sebelah kiri ini ini akan saya gerakkan turun kanan ini kamera yang sebelah kanan terus ini yang sebelah kiri ini saya buat single dulu ya ini single yang pertama selanjutnya saya akan coba single yang kedua nah jadi dua-duanya bisa aktif secara bersamaan selanjutnya saya pilih kamera sebelahnya lagi yang ini nah ini jadi dua-duanya bisa aktif secara bersamaan ini seperti ini demikian tutorial dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati